Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia Mata kuliah ini adalah mata kuliah rangkuman Dari beberapa mata kuliah yang nanti insyaallah Anda tempuh Nanti setelah Anda mata kuliah ini Anda selesaikan Anda diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah-mata kuliah Seperti mata kuliah hukum tata negara, hukum asara, hukum administrasi negara, pidana, perdata Masuk asaranya, acara perdata, acara pidana Nanti akan Anda tempuh Ada yang membedakan dengan materi sebelumnya Mungkin ada sama-sama perdata Tapi kok yang kali ini ada acaranya Kalau materi yang ke-7 kemarin ya Itu materi tentang hukum perdata material Hukum perdata material ini adalah hukum perdata yang substantif Artinya aturan-aturan apa yang Hal-hal yang diatur mengenai persangkitaan Hal-hal yang diatur mengenai persangkitaan Misalnya ada wanprestasi Ada perbuatan melawan hukum Ini diatur dalam hukum perdata material Ada orang yang tidak membayar hutang Itu keputusannya bagaimana? Ini harus diselahkan Ada mekanisme penyelesaian sengkita Nah, isi persangkitaannya di hukum perdata material Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum asara perdata Atau berkaitan dengan mekanisme Hukum asara perdata Secara akademik juga lazim disebut sebagai Hukum perdata formil Untuk membedakan dengan hukum perdata material ya Kalau hukum perdata material Ini substantifnya Substantif aturan Kalau asara perdata Berarti kita Atau hukum perdata formil Ini mengatur tentang mekanismenya Mekanisme Atau prosedur Ada tambahan kata acara Ini untuk memudahkan Kita untuk memahami Bahwa di materi ini Kita akan membahas tentang Prosedur Atau mekanisme Ini kata kuncinya Kalau ada yang mendengar kata acara Berarti Kita akan membahas tentang Prosedur Atau tata acara Kalau ada Misalnya ada pihak Ada pihak Kreditur Melakukan buan prestasi Tidak membayar Itu bagaimana Kalau mereka Kalau mereka punya perjanjian Maka Perjanjian ini Menjadi acuan Bagi para pihak Ketika timbul Sengkita Atau pihak banknya Yang Bermasalah Yang dipermasalahkan oleh Krediturnya Ini juga Kita akan Penyelesaian Sengkitanya Juga Lewat mekanisme Hukum Acara perdata Ada mekanismenya Setidaknya kita akan Nanti akan membahas Tentang mekanisme Ada Mekanisme Litigasi Dan mekanisme Non Litigasi Kalau litigasi itu Berperkara Beracara Di pengadilan Dan Yang non Litigasi Beracara Di Luar Pengadilan Nanti akan kita bahas Intinya apa sih Hukum Acara ini Berawal Dari adanya Sengkita 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 Bahasa akademiknya Adalah Konten Tio Kontensius Lihat Sengkita Kalau ada Sengkita Mesti ada Tata caranya Di negara Negara kita Menyelenggarakan Peradilan Sebagai Wasid Sebagai Orang yang Mengadili Apabila Ada dua pihak Yang Berasung kita Pihaknya siapa Antara Penggugat Dan Tergugat Ya Ya Sebenarnya selain Selain Sengkita Juga ada Tidak hanya Sengkita saja Pengadilan Mengadili Tapi juga ada Perkara Selain Sengkita Misalnya Permohonan Permohonan Tentang Keluarga Negaraan Misalnya Atau permohonan Tentang Status Anak Ini Bukan Melalui Sengkita Atau Penggugat Dengan Tergugat Tapi Oleh Satu pihak Kalau Sengkita itu Dua pihak Kalau Satunya lagi Yang satu pihak Apa namanya Istilahnya Permohonan Atau Secara Akademik Disebutnya Adalah Foluntair Foluntair Voluntair Kalau Ini Dua pihak Ini Satu pihak Nanti diatur Pengadilan Yang mengadili Lewat mekanisme Hukum Asal Perdata Ini Akan Menangani Dua Masalah Ini Masalah Permohonan Permohonan Sepihak Dan Permohonan Permohonan Persengkitaan Atau Kondensius Ya bisa dipahami ya Kita Pelajari Tentang Lebih lanjut Tentang Hukum Acara Perdata Ya Materi ini adalah Materi yang Kesembilan Anda bisa Melihat Beberapa Materi Materi ini Saya ingatkan lagi Bahwa materi ini adalah Materi Rangkuman Dari Mata kuliah Mata kuliah Yang akan ditawarkan Yang akan ditawarkan Pada Anda Sebagai mahasiswa Kita lihat Beberapa Subahasan Pada materi Hukum Acara Perdata Ya nanti Di Mata kuliah Hukum Acara Perdata Anda Setidaknya Akan mendapatkan 11 Materi Ini Di awal Anda akan Disukui Tentang Pengantar Adanya Hukum Acara Perdata Terus awal Mula terjadinya Sengketa Mekanis 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 Sayang Sengketa Kemudian Asas Hukum Acara Perdata Itu Apa saja Regulasi Dalam Hukum Acara Perdata Itu Apa saja Kemudian Para pihak Siapa Saja Upaya Hukum Yang dilakukan Oleh para pihak Apa saja Agenda Agenda Persidangannya Itu Apa saja Yang diatur Agendanya Apa saja Nanti Jika Kita akan Membahas tentang Pembuktian Kemudian Produk Hukum Hakim Yang memutuskan Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata Pas Yang terakhir Adalah Karakter Perputusan Akim Ya Kita bahas Satu persatu Materi Ini Hukum Asar Bereta Secara Pengertian Silahkan Anda Baca Setidaknya Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa acara Ini Kata acara Menjadi Kata kunci Untuk Menunjukkan Tentang Prosedur Prosedur Atau Mekanisme Mekanisme Beracaranya Apakah Melalui Sengketa Atau Permohonan Melalui Tadi Apa Voluntir Atau Konten Sius Beberapa Ahli Mendefinisikan Tentang Hukum Pasara Seperti Ini Wiriono Projodikoro Memuat Cara Bagaimana Orang Harus Bertindak Terhadap Dan Di Muka Pengadilan Dan Cara Bagaimana Pengadilan Itu Bertindak Semuanya Untuk Menegakkan Hukum Perdata Material Intinya Jadi Antara Hukum Perdata Formil Perdata Formil Formil Dengan Hukum Perdata Material Ini Berkaitan Satu Sama Lain Keduanya Berkesinambungan Intinya Hukum Perdata Formil Akan Menegakkan Isi Dari Hukum Perdata Material Itu Intinya Hukum Saya ulang Lagi ya Hukum Perdata Formil Bertujuan Menegakkan Hukum Perdata Material Misalnya Misalnya Kalau ada Orang Bukan Prestasi Itu Penyelesaiannya Bagaimana Aturannya Sudah Ada Pada Hukum Perdata Material Tetapi Harus Melalui Prosedur Yang Ditetapkan Prosedur Ini Diatur Lebih Lanjut Dalam Hukum Perdata Formil Atau Hukum Acara Perdata Seperti Yang Kita Bahas Pada Materi Kali Ini Let's Go Next Ya Secara Ilmiah Juga Dipakai Istilah Private Procedural Law Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Hukum Prosedural Hukum Yang Mengatur Mekanisme Secara Umum Mekanismenya Saralitigasi Berperkara Di Pengadilan Meskipun Mahkamah Agung Juga Meletapkan Mekanisme Lain Saralitigasi Yaitu Non Litigasi Tapi Inti Awalnya Ada Di Penyiasat Saralitigasi Berperkara Di Pengadilan Next Ya Fungsinya Ini Menegahkan Hukum Pertama Teril Bagi Para Pihak Ya Misalnya Kalau ada Pihak Yang Dirugikan Oleh Pihak Tergugat Misalnya Pengugat Bisa Bisa Mengajukan Kugatan Gunanya Apa Putusan Dari Hakim Yang Menyesatkan Sengit Tadi Untuk Memulihkan Hak Si pengugat Yang terganggu Oleh Si tergugat Ya Ini Kalau Si pengugat Berhasil Meyakinkan Hakim Bahwa Apa Yang Didalilkan Apa Yang Diargumentasikan Adalah Benar Dan Dapat Dibuktikan Ya Perkara Perdata Dapat Terjadi Bila Ada Pelanggaran Terhadap Hak Seperti Utang Tidak Bayar Memberikan Jaminan Tapi Jaminannya Diselewengkan Misalnya Nah Ini Adalah Hak Yang Terganggu Karena Ada Pelanggaran Pelanggaran Itu Secara Hukum Secara Hukum Disebabkan Oleh Dua Hal Ya Ini Adanya One prestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum Dua Hal Ini Diatur Dalam Hukum Perdata Material Nah Kalau ada Pelanggar Terhadap Hukum Perdata Material Maka Hukum Acara Perdata Atau Hukum Perdata Formil Ini Bertujuan Menegakkan Aturan Hukum Perdata Material Bisa Dibahami Ya Yuk Next Awal Mula Terjadinya Perkara Perdata Tadi Sudah Kita Bahas Karena Dua Hal Ini Perbuatan Melawan Hukum Seperti Penggelapan Penggelapan Perbuatan Melawan Hukum Penipuan Penipuan Perbuatan Melawan Hukum Khusus Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Ini Ada Dua Dimensi Dimensi Perdata Sama Dimensi Pidana Selain Perkara Selain Kalau dari Sisi Pidana Pelakunya Bisa Dipidana Bisa Dipenjara Bisa Dihukum Membayar Denda Bisa Dihukum Membayar Ganti Rugi Kalau Ganti Rugi Ini Yang Ganti Rugi Ini Adalah Penyelesaian Secara Keperdata Ada Dua Hal Ketika Perkara Pidana Ini Si Pelakunya Bisa Dihukum Penjara Atau Denda Kena Kalau Denda Itu Kena Gara Nah Kalau Secara Keperdata Si Pelakunya Bisa Pelakunya Nanti Menjadi Tergugat Dan Tergugatnya Bisa Diajukan Gugatan Keperdataan Untuk Dimintai Pertanggung jawaban Berupa Ganti Rugi Selain Perbuatan Hukum Melawan Hukum Ada Wan Prestasi Wan Prestasi Itu Adalah Istilah Untuk Menunjukkan Bahwa Ketidak Mampuan Ketidak Mauan Sama Dalam Menunaikan Kuasiban Serah Keperdataan Sudah Diperjanjikan Antara Antara Dua Belah Pihak Antara Penjual Pembeli Penjual Kewasibannya Menyerahkan Barang Pembeli Membayar Harga Seharga Barang Tersebut Kalau Kreditur Kalau Kreditur Dengan Bank Maka Bank Bank Harus Membayar Membayar Utang Yang Dipinjamkan Misalnya Kalau Kreditur Membayar Mengembalikan Uang Yang Dipinjam Beserta Bundanya Ini Materi Dari Hukum Hukum Perdata Material Dari Hukum Perdata Material Ini Menjadi Awal Timbulnya Sengketa Kepersyataan Dengan Dilanjutkan Ke Hukum Acaranya Hukum Acara Hukum Acara Next Bisa Dibahas Panyasanya Secara Litigasi Dan Litigasi Litigasi Ini Penyelan Di Pengadilan Hingga Apa Hingga Sampai Kapan Sampai Keputusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Bila Mana Bisa Mempunyai Kekuatan Hukum Kalau Keputusannya Sudah Inkerah Van Kewede Atau Lazimnya Disebut dengan Inkerah Saja Kalau Mendengar Kata Inkerah Berarti Sudah Inkerah Belum Keputusannya Sudah Berkekuatan Hukum Atau Belum Kekuatan Hukum Keputusan Ini Didapat Ketika Tidak Lagi Ada Upaya Hukum Lanjutan Tidak 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 Ada Upaya Hukum Lanjutan Bagaimana Misalnya Si penggugat Menggugat Tergugat Di pengadaan Tingkat Pertama Di PA Atau Di Pengadaan Negeri Misalnya Hakim Di Hakim Di tingkat Pengadaan Pertama Ketika Memutuskan Dan Kedua Belah Dia Menerima Atau Tidak Melakukan Upaya Hukum Lanjutan Melakukan Banding Kasasi Misalnya Maka Keputusan Ini Menjadi Keputusan Inkrah Van Gewide Dengan Batasan Waktu 14 Hari Sejak Putusan Ini Dinyatakan Oleh Hakim Nah Itu Batasan Waktu Ketika Ditingkat Pertama Atau Kedua Pihak Misalnya Ngotot Ingin Menurut Keadilan Ini Ada Finalnya Finalnya Dimana Di PK Di Peninjauan Kembali Kalau Sudah Sampai Pada Peninjauan Kembali Tahap Peninjauan Kembali Maka Putusan Dari Mahkamah Agung Ini Nanti Yang menghadiri Mahkamah Agung Adalah Satu Adalah Inkrah Van Kewide Berarti Ada Dua Dua Sebab Keputusan Inkrah Yang pertama Tadi apa Para pihak Tidak Melakukan Upaya Hukum Lebih Lanjut Yang kedua Sudah Mencapai Tahapan PK Bisa Dipahami Ya Next Melalui Mekanisme Non-litigasi Mekanisme Ini Mekanisme Berperkara Di luar Pengadilan Nanti Akan Dibahas Beberapa Metodenya Ada Melalui Negosiasi Antara Para pihak Melalui Mediasi Dan Yang terakhir Arbitrase Yang terakhir Ini Arbitrase Ini Ibaratnya Adalah Kalau Saya Memberikan Istilah Untuk Lebih Mempermudah Menggambarkan Arbitrase Ini Adalah Pengadilan Swasta Kalau Di Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Ini Adalah Pengadilan Negara Negara Yang Menyelenggarakan Pengadilan Nah Pengadilan Swasta Dimana Nanti Akan Dilakukan Upaya Upaya Hukum Seperti Hanya Pengadilan Tapi Di Lembaga Arbitrase Kalau Di Indonesia Ada Bani Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kemudian Ada Basarnas Badan Arbitrase Syariah Nasional Nah Itu Ada Lembaga Arbitrase Next Ya Asasnya Asas Hukum Acara Perdita Silahkan Anda Baca Ini Asasnya Hakim Pasif Bisa Beracara Pengadilan Pemeriksaan Bisa Beracara Sendiri Sidang Pada Prinsipnya Terbuka Kemudian Ada Biayanya Hakim Mendengar Kedua Belah Bihak Tidak Pemeriksaan Perkara Asara Biasa Beracara Beracara Pemeriksaan Kemudian Harus Adanya Arti Dari Penggugat Terutama Dari Penggugatnya Penggugat Ketika Mengajukan Kekuatan Argumentasi Harus Mempunyai Beban Pembuktian Terlebih Dahulu Ya Kemudian Keputusan Hakim Harus Memuat Alasan Alasan Next Ya Sama Regulasinya Regulasi ini Diatur Di Beberapa Regulasi Ada Regulasi Warisan Kolonial Seperti HIR Sama RBG HIR Hezene Inlands Recommend Rpg Rex Recommend Bit Ping Wesen Untuk Diluar Jawa Dan Madura Kemudian Undang-Undang Kuasa Kehakiman Yang berganti Dari Undang-Undang Nomor Satu Nomor Satu Tahun 1970 Nomor 14 Tahun 1970 Kemudian Sudah Undang-Undang Nomor Tahun 2009 2004 Terlebih dahulu 2009 Kemudian Yang Terakhir Diatur Tahun 2014 Setahu saya itu Kemudian Ada Undang-Undang Mahkamah Agung Yang mengatur Otoritas Mahkamah Agung Sebagai penyelenggara Kekuasaan Tertinggi Dan Mengingatkan Peradilan Di Tingkat Bawahnya Hanya Mahkamah Agung Saja Lembaga Kekuasaan Yudisial Yang Menyelenggar Yang Menyelenggar Peradilan Dari Tingkat Pertama Sampai Terakhir Nanti Ada PN PTN Kemudian MA Ada PA PTA MA PM Padaan Tinggi Militer MA Nah Itu Setelah Tanya Seperti Itu Next Undang-Undang Peradilan Umum Ini Menjadi Asuhan Dalam Memanyakan Peradilan Peradilan Agama Untuk Memperlihatkan Pembagiannya Pembagian Pembagian Otoritas Otoritas Pengadilinya Ada Pengadilan Umum Ini Lewat Peradilan Negeri Kalau Peradilan Agama Lewat Pengadilan Agama Kemudian Ada Undang-Undang Agria Dan Undang-Undang Lainnya Nah Ini Sebagai Bahan Regulasi Untuk Menyelenggarakan Prosedur Terkait Dengan Hukum Perdata Formil Hukum Atau Hukum Acara Perdata Next Ya Para pihaknya Apa Hanya Dosa Ini Saja Penggugat Sama Tergugat Ini Kalau Sengketa Dua Belah Pihak Ini Perkara Perkara Konten Konten Tios Kalau Satu Bihak Apa Tadi Voluntire 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 Contensius Sama Voluntire Dua Pihak Penggugat Penggugat Kalau Satu Pihak Ya Pemohon Pihak 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 Penggugat Penggugat Yang ketiga Siapa Nggak ada Ini Kalau Contensius Next Upaya Hukumnya Gugatan Di tingkat Pertama Banding Di tingkat Lanjutannya Yang lebih Tinggi Biasanya Di PTN Penggagian Tinggi Negeri Atau Penggagian Tinggi Agama Ada Kata Tingginya Biasanya Kemudian Kasasi Kasasi Ini Dialamarkan Ke Mahkamah Agung Demikian Juga Ketika Mengajukan Peninjauan Kembali Sama Ini Dijukan Ke Dulu Yang Terakhir Ini Diajukan Ke Mahkamah Aku Next Agenda Sidang Agenda Sidangnya Ya Di awal sidang Ada Sidang Dibuka Dan berlaku Secara Dan sidang Terbuka Sidang Ini Terbuka Artinya Dibuka Oleh Dan terbuka Untuk umum Itu intinya Meskipun Nanti Pemeriksaannya Terkutup Diajukan Dilakukan Keputusan Ya Kemudian Di awal Di awal Setelah dibuka Dicoba Oleh Hakim Untuk Mendamaikan Kedua Belah Bihak Apakah Bisa Didamaikan Kalau Didamaikan Maka Sengkita Berhenti Di sini Dan Langsung Diputuskan Adanya Adanya Perdamaian Antara Kedua Belah Pihak Kemudian Gugatan Dan jawaban Pengugat Dipersilahkan Untuk Mengajukan Gugatannya Setelah itu Di Sidang Selanjutnya Si Tergugat Dipersilahkan Untuk Melakukan Tangkisan Jawaban Antara Jawabannya Apa Jawabannya Materinya Harus Menjawab Apa Yang Didarilkan Oleh Si Pengugat Kemudian Selanjutnya Ada Mekanisme Replik Duplik Jawab Jinawab Antara Para Pihak Dengan Di Dengan Di Bebankan Pembuktian Pada Kedua Belah Pihak Di awal Si Si Pengugat Diberi Diberi Kewasiban Untuk Melakukan Pembuktian Terlebih Dahulu Apabila Tidak 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 Ada Keberatan Atau Tangkisan Dari Pihak Terbuka Maka Yaitu Gunanya Gunanya Apa Replik Duplik Dan Pembuktian Ini Gunanya Untuk Meyakinkan Hakim Meyakinkan Hakim Ketika Mengambil Keputusan Jadi Wazir Apabila Pengugat Dan Tergugat Masing-masing Resis Resistan Dengan Gugatan Atau Jawabannya Gunanya Untuk Meyakinkan Hakim Bahwa Hakim Ketika Memutuskan Ini Dengan Didasarkan Pada Kebenaran Yang Didapat Dari Dua Belah Pihak Ya Next Al-Buktinya Ini Bukti Surat Atau Bukti Saksi Persangkaan Pengakuan Atau Sumpah Surat Surat Dan Saksi Ya Bukti Bukti Ini Ini Mengenai Pembuktian Ada Hukum Unus Unus Pestis Nulus 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 Tesis Nulus Tesis Nulus Tesis Atau Artinya Satu Bukti Bukti Satu Bukti Itu Bukan Bukti Satu Bukti Bukan Bukti Artinya Apa Untuk Sah Mengajukan Pembuktian Itu Harus Dua Setidaknya Dua Alat Bukti Minimal Ada Dua Alat Bukti Dan Ini Kewajiban Untuk Pembuktian Ini Ada Pada Pihak Pengugat Jadi Ketika Pembuktian Mengajukan Gugatan Ia Harus Menyatakan Dua Alat Bukti Terlebih Dahulu Nulus Tesis Nulus Tesis Satu Bukti Bukan Bukti Berarti Harus Ada Dua Perkecualian Kecuali Jika Ia Jika Ia Mempunyai Bukti O Ten Misalnya Apa Misalnya Akte Notaris Akte Notaris Akte Notaris Ini Menjadi Bukti Authentic Atau Bukti Yang Sempurna Bukti Sempurna Artinya Bukti Yang Menghilangkan Alat Bukti Lainya Satu Bukti Sudah Dianggap Sebagai Bukti Sempurna Dan Tidak Diperlukan Tidak Diperlukan Adanya Tidak Perlu Dukungan Alat Bukti Lainya Kalau Selain Alat Bukti Authentic Misalnya Surat Surat Hanya Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Ini Yang Dukung Alat Bukti Jangan Dikira Sering Sering Saya Mendapati Ada Salah Kira Kalau Ada Perjanjian Kedua Tanda Tangan Dan Perjanjian Di Atas Materi Ini Seringkali Orang Awal Menganggap Ini Adalah Bukti Autentik Secara Pembuktian Di Pengadilan Sebenarnya Ini Bukan Bukti Autentik Tapi Statusnya Adalah Bukti Surat Adalah Surat Di Bawah Tangan Terus Surat Di Bawah Tangan Perjanjian Di Bawah Tangan Masih Pun Pakai Materi Kok Materi Pakai Materi Karena Nanti Perjanjian Akta Autentik Dengan Akta Bawah Tangan Kedua Duanya Pakai Materi Karena Materi Ini Bukan Untuk Memperkuat Al Bukti Fungsinya Tapi Hanya Sebatas Pajek Seperti Hanya Pajek Seperti Hanya Retribusi Yang Dibayarkan Ke Negara Bahwa Telah Terjadi Perjanjian Antara Dua Belah Pihak Secara Perdata Kebenaran Materi Ini Gunanya Seperti Itu Bukan Memperkuat Alat Bukti Pengadilan Ini Saya Perlu Digaris Bawah Karena Seringkali Terjadi Salah Kesalahpahaman Di masyarakat Adanya Tentang Akta Authentic Ini Akta Oneric Termasuk Bukti Surat Kemudian Saksi Saksi Perjanjian Juga Pembutuhan Saksi Dalam Akta Authentic Juga Lazim Disebut Saksinya Siapa Akta Bawah Tangan Perlu Juga Diberikan Saksinya Siapa Yang terlalu Disitu Kemudian Persangkaan Persangkaan Ini Berdasarkan Jawab Sinawab Antara Para Pihak Dan Hakim Mulai Menilai 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 Persangkaan Masing-masing Pihak Untuk Mencari Tahu Di antara Dua Pihak Siapakah Yang Paling Benar Di antara Kedulanya Pengakuan Juga Menjadi Al-Bukti Pengakuan Masing-masing Pihak Pengakuan Ini Pengakuan Ini Lebih kuat Lagi Kalau Didukung Dengan Sumpah Sumpah Termasuk Sumpah Pocong Sumpah Pocong Ini Sudah Diatur Dalam Hukum Perdata Sumpah Pocong Bahkan Keberadaan Hukum Asal Perdata Di HR Ini Mengadopsi Mekanisme Berperkara Mekanisme Mekanisme Dalam Hukum Islam Sumpah Pocong Kalau Sumpah Pocong Ini Serapan Serapan Dari Hukum Islam Cuman Diadatkan Dimana Orang Yang Disumpah Ini Diberi Pakaian Pocong Untuk Untuk Menguatkan Sumpahnya Di Pengadilan Hukum Asyara Perdata Ini Juga Diatur Tentang Sumpah 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 Terutama Penguatan Sumpah Kalau Dalam Hukum Islam Ada Sumpah Yang Dilandasi Dengan Laknat Apabila 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 Ia Tidak Benar Pengakuannya Kalau Tidak Benar Pengakuannya Maka Misalnya Aku Salah Saya Akan Mati Dalam 15 Hari Lagi Dalam Satu Bulan Lagi Saya Akan Mati Misalnya Sumpah Kalau Dalam Fokih Apa Namanya Ini Seperti Mubahalah Dalam Megamu Bahalah Yo Next Keputusan 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 Itu Salah Satu Produk Hukum Dari Hakim Produk Bisa Fonis Bisa Basic Kalau Keputusan Keputusan Untuk Memutuskan Adanya Sengketa Tadi Sudah Kita Bahas Kalau Fonis Ini Terjadi Karena Persengketaan Atau Perkara Konten Konten Tios Kontensius Keputusan Berkara Voluntire 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 Berkara Voluntire Voluntire Itu yang bagaimana Pak Voluntire Misalnya Berkara Tentang Status Anak Pengajuan Hakim Tentang Status Anak Tentang Kewarga Negaraan Nah Ini Hanya Satu Misalnya Ini Hanya Satu Pihak Saja Kalau Keputusan Fonis Ini Pihak Dua Belabia Perkara Kontensius Atau Seng Oke Pak Yuk Next Karakter Putusan Hakim Deklarator Condemnator Konstitutif Apa yang Menjadikan Putusan Hakim Silahkan Anda Baca Deklarator Untuk Mendeklarasikan Isinya Bisa Berupa Untuk Menegaskan Ini Bisa Diputusan Deklarator Di Sebagai A Sebagai Dasar Untuk Menyatakan Putusan Condemnator Misalnya Ada Anak Anak Sah Anak Sah Anak Anak Sah Yang Lahir Dari Dari Perkawiran Ini Si Ayah Misalnya Untuk Menuntut Menuntut Si Ayah Untuk Membayar Membayar Kewajiban Sebagai Ayah Ini Menafkah Ini Harus Ada Dasar Hukum Dasar Hukum Apa Bahwa Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawiran Tersebut Adalah Anak Sah Ingat Ya Kelihannya Sepil Tapi Bisa Jadi Dipermasalahkan Bahwa Anak Yang Tersebut Intinya Anak Sah Itu Apa Soalnya Ada 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 Misalnya Diduga Ada Indikasi Bahwa Anak Tersebut Satusnya Bukan Anak Sah Tapi Anak Zina Nah Kalau Anak Zina Tentu Sang Ayah Tidak Membiasi Kewasiban Untuk Memberikan Nafkah Sedangkan Kalau Itu Terbukti Adalah Anaknya Maka Si Ayah Harus Memberikan Kewasiban Nafkah Sebelum Memberikan Keputusan Kondem Latoir Yang Berupa Keputusan Menghukum Si Ayah Membayar Biaya Nafkah Pada Anaknya Tentu Harus Ada Dasar Hukumnya Dasar Hukumnya Apa Lewat Keputusan Deklarator Lebih dahulu Bahwa Anak Ini Keputusan Pertama Yang kedua Baru Kondenator Yang pertama Misalnya Anak tersebut Adalah Anak sah Dari Perkahwinan Si A Dan B Oleh Karena itu Si A Harus Membayar Biaya Nafkah Pada Pada Ibunya Misalnya B Yaitu Konstitutif Konstitutif Bisa Diubah Ada Keputusan Yang Menghapuskan Misalnya Keputusan Dari Hakim Hakim Tinggi Membatalkan Keputusan Hakim Di tingkat Bawahnya Di tingkat Banding Di tingkat Banding Keputusan Hakim Yang di Keputusan Pertama Dihabus Dan diganti oleh Pertama Tinggi Misalnya Ini Keputusan Konstitutif Kemudian Menjalankan Keputusan Hakim Misalnya Real Eksekusi Selain Selain Keputusan Deklarator Dan Kondemnatoir Juga Perlu Ditambahi Dengan Perkara Perkara Yang Dengan Keputusan Yang Sifatnya Menjalankan Keputusan Hakim Misalnya Misalnya Mengaudit Kekayaan Sang Ayah Misalnya Mengaudit Kekayaan Ayah Atau Mengaudit Kekayaan Gonogimi Antara A Dan B Dimana Dari Perkaraan Ini Bahkan Anak Yang Disengkitakan Satus Hukumnya Ini Adalah Adalah Putusan Yang Sifatnya Real Eksekusi Ini Itu Sasa Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Comment Di Link Youtube Channel Youtube Yang Saya Sharekan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wassalam 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 Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum